Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan beri Liga 1 2023 hari ini beserta kelas main topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil beri Liga 1 2023 hari ini Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Bali United berhasil menang 3-2 versus PSM Makassar untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bengkingnya BRIMO berikan semangatmu berikut daftar topscore sementara beri Liga 1 2023-2024 di pingkat pertama ada Gustavo Almeida dari RMFC dengan torehan 7 gol dan di pingkat kedua ada Alex Martins dari Dewa United dengan torehan 5 gol berikut daftar top asis sementara beri Liga 1 2023-2024 di pingkat pertama ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 5 asis dan di pingkat kedua ada Witan Suleman dari Persija Jakarta dengan torehan 4 asis berikut daftar kelas main sementara beri Liga 1 2023-2024 di pingkat pertama ada Bali United dengan torehan 14 poin di pingkat kedua ada Barito Putra dengan torehan 13 poin di pingkat ketiga ada Madura United dengan torehan 13 poin di pingkat keempat ada Persija Jakarta dengan torehan 12 poin dan di pingkat kelima ada Ranusantara FC dengan torehan 12 poin sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Persi Kediri dengan torehan 8 poin Persibaya Surabaya dengan torehan 8 poin Persib Bandung dengan torehan 7 poin Bayangkara FC dengan torehan 4 poin dan ada Arema FC dengan torehan 2 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2023-2024 Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Persibaya Surabaya versus Persi Tata Anggrang yang akan digelar di Stadion Dora Bung Tomo pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persi Kediri versus Persi Solo yang akan digelar di Stadion Dora Bung Tomo pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara PSI Sleman versus Bayangkara FC yang akan digelar di Stadion Magu Wadus Sleman pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persib Bandung versus Baritoputra yang akan digelar di Stadion Dora Bung Tomo pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com lalu akan ada pertandingan antara Borneo FC versus Persi Kabo yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di V.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Madura United versus Baritoputra Jawa Jakarta yang akan digelar di Stadion Dora Bangkalan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Dewa United versus PSI Sleman yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Arema FC versus Radusantara FC yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayandita Gianyar Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com